pojok serabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Muhammad Gwahidi Gunawan di pojok serabi Semeton Rinjani Bicara Kali ini kita berada di Pantai Karangsewu Balai Taman Nasional Bali Barat Provinsi Bali dalam acara puncak Hari Konservasi Alam Nasional atau HKN tahun 2022 Pada kesempatan ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memperoleh tiga apresiasi pencapaian yang luar biasa Apa saja kategori apresiasi itu Di samping saya sudah terdapat Serikandi Serikandi Rinjani yang memperoleh apresiasi dari Menteri Kehutanan dan dari Dirjen KSDAE Di samping saya ada Mbak Dende Sukatniwati Sukatniwati Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam perorangan bidang jasa pramu wisata atas kepedulian kepelaporan dan konsistensi dalam pengembangan program pemandu wisata sejumlah 60 orang sebagai langkah nyata pengaruh utamaan gender di Taman Nasional Gunung Rinjani sejak tahun 2022 Di sampingnya ada Mbak Yusma Kurnia Beliau mendapat penghargaan sebagai pemenang keempat desa konservasi Di sampingnya ada Mbak Novalia Sanjuwita perwakilan dari Humas yang memperoleh penghargaan sebagai Satker Taman Nasional dengan media sosial terkeren terhit dan terkreatif tahun 2021 dengan kriteria bagus pencapaiannya menjadi luar biasa karena sepertinya mewakili struktura yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani Mbak Dende sendiri dari Lombok Utara mewakili SPTN wilayah 1 Mbak Yusma dari Lombok Timur mewakili SPTN wilayah 2 dan Mbak Nova di Kehumasan mewakili Kasubang Tetap Usaha jadi pencapaian Rinjani ini sungguh luar biasa ya Eselon pejabat struktural di bawah Kepala Balai semua mendapat penghargaan yang luar biasa ini tidak terlepas dari bimbingan dan support ya dari Kepala Balai kami Bapak Deddy Asriadi yang sungguh luar biasa mungkin Sementon Rinjani ini banyak yang ingin tahu nih terutama untuk Mbak Dende ya terkait penghargaan yang didapat disini penghargaan yang didapat atas kepedulian dan kepeloporan konsistensi dalam pengembangan program pemandu wisata wanita khususnya ya bentuk di lapangannya seperti gimana itu? kami mempunyai kelompok pemandu perempuan dan ada juga mempunyai sertifikat APGI kami diajarkan bagaimana kepedulian kami kepada lingkungan menjaga kelestarian alam sudah bersertifikat APGI APGI ini asosiasi pemandu gunung Indonesia ya luar biasa tidak hanya sebagai pemandu gunung di Renjani tetapi juga kami bisa memandu gunung di gunung-gunung yang lain seperti Bromo mungkin kalau di Semeru atau di di tempat lain itu women gai itu ada semacam pelatihan atau gimana itu untuk khususnya yang diinisiasi oleh Mbak Dende ini saya membekali mereka dengan technical guiding dengan kepedulian seperti tadi kepedulian kepada lingkungan sampah yang dibawa ke atas akan dibawa turun kembali seperti itu ada pembelajaran pembelajaran yang disampaikan dan tanggung jawab kepada tamu kami juga dan memberikan servis di gunung memberikan informasi tentang Renjani begitu itu untuk guiding kan guiding ini biasanya biasanya kan fokus utamanya itu kan di bahasa apakah ada pelatihan khusus terkait dengan komunikasi atau bahasa dengan terhadap guidenya biasanya sih ada dari travel agent yang mengajarkan kami bahasa Inggris gitu tapi dengan bantuan saya untuk mengumpulkan teman-teman perempuan itu dan kalau dari saya sih hanya pengalaman dari pengalaman untuk technical guiding itu kepedulian ke lingkungan terus kemudian menjaga alam gitu seperti itu luar biasa jadi Mbak Kat ini sebetulnya otodidak dan bahkan technical guiding dan penambahan apa namanya kualitas dari guidenya itu ditambah dengan mengajak dari travel agent untuk mengajar untuk mempermudahkan untuk kita berkomunikasi lebih baik lagi oke terima kasih begitu teman-teman luar biasa ternyata Mbak Dende Sukatni ini nah sekarang ke Mbak Yusma Mbak Yusma sebagai pemenang desa pemenang desa konservasi kan bahasanya desa konservasi kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa sih yang dilakukan kelompok mitra pelestari hutan kelompok masyarakat peduli hutan kelompok masyarakat peduli hutan sadar lestari bentuk kegiatannya itu kayak gimana sih terkait jadi kelompok kami KMTH sadar lestari ini konsisten melakukan pergerakan konservasi yang dimulai sejak sekitar tahun 2022 kelompok kami memiliki SK dari desa tahun 2012 tapi sudah konsisten sejak tahun 2000an sampai sekarang melakukan kegiatan konservasi tidak hanya di dalam kawasan hutan taman nasional tapi juga di sekitar dusun kami di wilayah desa pesanggerahan dan kegiatan konservasi ini juga didukung oleh pemerintah desa karena ada bentuk kerjasama konservasi antara taman nasional dengan pemerintah luar biasa teman-teman luar biasa sungguh luar biasa ini enggak salah enggak salah kalau mbak yusma dan kelompoknya dapat apresiasi dari direkt nah sekarang terakhir mbak nofa ini mbak nofa didaulat bukan didaulat dapat apresiasi sebagai software dengan media sosial terkeren terhit dan terkreatif dengan kreatif bagus kira-kira ini rahasianya apa bisa luar biasa begini kalau ditanya rahasia sih intinya pak sebenarnya ya kerja tim ya kerja tim dari tim humas sendiri juga kita adanya pembagian tim ada yang membuat narasi pak tentunya ada juga yang membuat video maupun infografis jadi masing-masing punya jobdesk masing-masing terus pencapaian ini juga tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak terutama dari teman-teman yang ada di lapangan maupun di kantor balai semuanya juga berkat bimbingan dari dan arahan dari Bapak KSBTU kami kemudian Bapak Kasih Bapak Kasih 1 Kasih 2 tentunya semua ini juga berkat pimpinan Pak pimpinan dari Bapak Kepala Balai Taman Nasional Bapak Deddy yang sangat luar biasa telah memberikan dedikasi apa namanya support dukungan support kepada kami support arahan maupun bimbingan sehingga kami bisa menjaga pencapaian seperti saat ini seperti tadi Mbak Nova bilang bahwa apa namanya kita tidak berhati apa-apa tanpa support dari lapangan dan teman-teman semuanya demikian teman-teman mungkin segitu aja apa yang bisa kami sampaikan dari hasil hari AKM tahun 2002 ini pencapaian yang luar biasa yang dirai Balai Taman Nasional Gunung Jani tentunya semua ini berkat apa namanya supporting dari semua pihak dan seluruh karyawan Taman Nasional Gunung Jani demikian dari pantai Karangsewu Balai Taman Nasional Bali Barat kru Podok Serabi pamit mundur mohon maaf jika ada dalam jika dalam penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi sebelum itu mungkin kita iyal-iyal dulu sekali ya sebelum kita bubaran saya yang impian ya oke ya rincanin tuh rincanin kita demikian terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit terima kasih bujok serabi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati